Al-Fatihah Al-Fatihah Bagaimana dia meminta-minta Yang dia melihat Allah Kenapa Walidullah tidak pernah wujud? Ya karena seorang Walidullah Salah satu Salah satunya adalah Secara konsekuen dan konsisten Dari sejak awal Bahwa alam dunia ini Langit bumi dan seisinya adalah Milik Allah Betul? Betul? Milik Allah semuanya Apa yang Kita miliki Baik di kantong maupun di rumah Maupun di dompet Maupun di lemari Semuanya adalah Milik Allah Hanya saja Itu adalah Titipan Allah kepada kita Sebagai hak guna Sementara Yang nantinya Akan diambil lagi oleh Oleh Allah semuanya Dan kita Datang awak abang Pulang awak Bawa kabang ke bahasa Indonesia Apa awak kabang? Datang tidak membawa Apa-apa Dan pulang pun nanti Tidak membawa Apa-apa Dan insya Allah Ibu-ibu Kembali sekalian Ketika kalian meninggal dunia Nanti kain kafannya Saya larang lebih Jangan dipasangi kantong Kain kafannya Jangan dipasangi Karena tidak boleh Membawa apa-apa Harus ditinggal Semuanya Cincin Kalung Anting Semua Dilepasin Semuanya Ya Gak boleh Bawa apa-apa Dulu datang Tidak bawa apa-apa Pulang pun Tidak bawa Semua yang ada Ini adalah Milik Allah Ada pun Kenapa ada di tangan saya Ini hanya Hak guna Pakai Semen Hak guna Pakai Nah ini satu Perseratan Menjadi Wali Salah ngomong Adalah satu Jangan pernah Merasa Memiliki Karena dia Tidak pernah Merasa Memiliki Maka Tidak ada Rasa takut Dan tidak Rasa sedih Apapun yang Hilang Tidak pernah Sedih Ya Mobil Mobil Tabrakan Ya Tukuman Umbai Kebakar Ya Tidak 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 Bukan Men Masyallah Ya Sampai Sekarang Bilangnya Langkasnya Ngundaki Iya Durung Lain Durung Durung Lahir Itu kan Hebat kan Nah itu Jadi ya Artinya Kenapa Sehingga Seringkali Saya Berhipotesa Untuk Meyakinkan Kepemilikan Saya selalu bertanya Pak Mobilmu Hilang Kecewa Enggak Kecewa Sebonjak Kecewa Masa Memiliki Kalau yang Hilang Mobilnya Pasamat Kecewa Enggak Kenapa Tidak Kecewa Bukan Milik Kita Jadi Kalau begitu Kekecewaan Mu Adalah Bersumber Dari Rasa Memiliki Kalau kita Tahu Kacamata Ini Adalah Hakuna Pake Ilang Ya udah Tinggal Mita Lagi Yang Gantinya Kok Saya Punya Tempat Di Jalan Pantura Kayak Pak Haji Masrur Di Sebelah Baratnya Masjid Lungagung Itu kan Tempat Titipan Sepeda Motor Bagi Orang Bangan Dua Orang Tugdana Yang Mau Pergi Ke Serbon Ke Jakarta Naik Motor Kan Motor Yang Dititipkan Di Rumah Haji Masrur Tempat Penitipan Motor Hanya Titipan Ya kan Nah Ketika Orangnya Datang Diambil Enggak Dikeserahkan Enggak Kok Nangis Nyongkotrak Awalnya Juga Titipan Sejak Kapan Kau Merasa Memiliki Dan Saya Punya Bukti Yang Pasti Yang Tak Terbantahkan Bahwa Itu Hanya Hak Guna Pakai Bukan Kepemilikan Buktinya Kapan Kapan Akan Kau Tinggalkan Semuanya Kok Masih Beli Nantil Baik Nah Ini kan Logika Kita Berjalan Kenapa Kamu Tidak Mau Berpikir Seperti Itu Kita Datang Tidak Bawa Apa Nanti Kita Pulang Tidak Bawa Sekarang Kita Punya Apa Itu Pun Bukan Apa Hanya Sekedar Titipan Namanya Hak Guna Pakai Sewaktu Waktu Kapan Kapan Bisa Diambil Lagi Kalau Diambil Boleh Enggak Nah Kalau Ada Orang Titipan Ketika Diambil Nangis Jujuk Beli Otak Kata Pak Kanya Jadi Jukut Jukut Kita Nah Itu Persoalannya Makanya Kalau Itu Dari Sisi Yang Lain Kenapa Para Wali Tidak Punya Rasa Bangga Diri Tidak Punya Kesombongan Tidak Besar Kepala Ya Kan Gitu Sekalipun Dia Kaya Raya Wali Allah Itu Bukan Orang Miskin Iya Wali Itu Orang Pinter Enggak Ada Wali Goblog Enggak Wali Goblog Enggak Wali Pinter Mas Kekasih Goblog Apalagi Allah Saya Juga Kan Kalau Ada Santri Yang Cerdas Pasti Lebih Saya Sukai Daripada Yang Yang Goblog Yang Goblog Tekeman Gitu Pak Kesebiter Saya Muliakan Harapan Menurut Menjadi Pemimpin Bangsa Yang Baik Nah Jadi Artinya Pasti Pinter Pasti Tidak Mungkin Wali Miskin Gak Bisa Masa Hanya Dia Pola Hidupnya Sedar Karena Tidak Pamer Harta Semua Harta Dimanfaatkan Untuk Kepentingan Masyarakat Bukan Nabi Muhammad Itu Gak Miskin Kayoraya Mana Presiden Miskin Kepalan Negara Ya kan Pak Harto Pak SBY Ya kan Apa Lagi Pak Jokowi Lustur Ada Gak Presiden Miskin Yang Tanda tangannya Bisa Ngeluarkan Duit Milyaran Triliun Masa Miskin Iya Dia tinggal tunjuk-tunjuk Masa Miskin Iya Nabi Muhammad Juga Gak Miskin Gak Apa Cuman Beliau Pola Hidup Sederhana Itu Aja Nah Sehingga Ketika Semua Itu Pemberian Dari Allah Bukan Hanya Rumah Sawah Mobil Tapi Juga Kecerdasannya Juga Pemberian Dari Allah Kecantikan Wajahnya Juga Pemberian Dari Allah Sehingga Ketika Engkau Disanjung Dengan Kecantikanmu Dan Engkau Sadar Itu Pemberian Allah Bukan Hasil Usahamu Atas Dasar Apa Kamu Merasa Bangga Disanjung Cantik Ayo Ujung-ujung dikasih sama Allah Itu aja Ceritanya kan gini Di internet gitu Saya kadang-kadang OLX Toko bagus Kan ada jual beli mobil Tambah nganggur aja gitu Buka ini bagus mobil Print lagi ya Mercedes S500 Lihat coknya Lampunya semuanya Nanti lain hari Lamborghini gitu kan Bugatti Dia kegemaran melihat Rupanya malekat Ngintip Sirene pengen mobil Iya kan Saya gak minta kok Iya Nah jadi ketika hasil pemberian Atas dasar apa Enggur Merasa bangga Beda Saya disanjung Orang pinter Saya sedikit ada rasa bangga Karena saya ngerasa banyak baca buku Tapi kalau saya disanjung Buya cerdas Saya tidak bangga Karena kecerdasanku Seratus persen pembelian dari Allah subhanahu wa ta'ala Itu pun Saya harus menghilangkan Rasa bangga Disanjung pinter Karena walau bagaimanapun Bisanya pinter saya Ya karena kehendak Kalau memang iya saya pinter Kalau iya Kalau iya pemberian Allah subhanahu wa ta'ala Banyakkah anak-anak yang baca bukunya banyak Tidak goblok yang anggur Anak-anak yang baca bukunya banyak goblok yang anggur Diopini bay Saya bertekan Dua putuh lima Masa ngopini bodoh bay Ya itulah persoalannya Jadi Walilah itu Tidak ada rasa bangga Dan juga tidak pernah minta Hari ini dikasih makan Hanya nasi dan Tempe Tempe juga Bu sepotong segini nih Tempenya nih Nasinya sepiring Hanya tempe Supaya cukup Sepiring dengan tempe sepotong Cili itu Dilamut Lamut Dilamut Dijilatin aja Kalau dimakan Abis nanti gitu Ini terjadi kan bukan cerita Kita waktu kecil tuh Waktu sedang zaman susah dulu ya Pedah tuh Di pepesnya itu Dengan kelapa Betul gak? Ada bawang Ada cabai Ada tomat Kelapa Pepes Kelapanya kan jadinya asin kan Yang dimakan tuh Kelapanya apa Cuma tomatnya sama cabainya Pedahnya disimpan Di pepes lagi gitu Bagi zaman susah Tapi yang enak aja Alhamdulillah masih hidup Terlampau Jaman sulit Jaman 60-an tuh 60-an Sama 65-an tuh Kan mania Dan itu terjadi Itu Bahwa Ada pun Wali Allah Tidak pernah Meminta apa-apa Ya karena Bersoalannya Apa yang harus Minta Kita sudah yakin Allah Maha Mengetahui Ada Anak-anak santri Saya Bertanya Kepada saya Bu Ya Semua tamu Didoain Semuanya Iya kan Tapi Saya melihat Bu Ya sendiri Gak pernah Minta-minta Sama Allah Diam aja Gak pernah Minta-minta Gitu Santrinya Sudah berdoa Bu Ya Nama turu Wajah Gak pernah Minta-minta Saya bilang Bagaimana Saya harus Minta Kepada Allah Apa yang Menjadi Kebutuhan Saya Allah Tahu Semuaku Apakah itu Tidak sia-sia Bahkan Justru Kalau saya Minta Berarti Saya menuduh Allah Gak paham Dengan Kebutuhan Saya Ini Walidullah Itu Tidak pernah Berdoa Tidak pernah Minta-minta Kalau berdoanya Berdoa Walidullah Juga berdoa Tapi doanya Pak Moga-moga Hidupnya Bisa memberi Manfaat Kepada Orang lain Ya kan Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Untuk Membangun Agama Islam Negeri Ini Iya dong Ya Berdoa Kepada Allah Ya Allah Ampunilah Segala Dosaku Itu Harus Istifar Harus Minta Ampun Tapi Namanya Minta Duit Minta Kayak Ya enggak Sembil 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 Apa Waihsugi Masugi Jadi kalau kita Masih meminta Anak saya Sekolah Di Cemarang Sudah Yang penting Kamu belajar Yang benar Apalian pelajarannya Menghadiri sekolah Setiap hari Yang rajin Berprestasi Soal bulanannya Itu sudah Dijamin Pasti dikirim Tepat Waktunya Tiap bulan Kirim SMS Apa Tanggal sekian Jangan telat Ya Nanti bulan lagi Bah Bulan Jangan lupa Ngapain Paham enggak Jadi Lebih penting Daripada Kau banyak Minta-minta Laksanakan Saja Segala Perintah Tuhan Berapa Gajinya Ya tergantung Golongannya Kamunya Golongan Satu A Gajinya Sekian Dua A Sekian Tiga A Tiga B Tiga C Empat Sudah empat Bukan main Sudah bisa jadi Kamil Sudah golongan Empat Empat B Empat Empat A Bisa jadi Kepala sekolah Bisa jadi Kemenang Ya bisa Iya Empat Tama Gajinya Kan lain Nah Ketika Rizkimu Kecil Itu berarti Golongan Kamu Masih Golongan Rendah Betul enggak Satpam Sama Direktur Bank Gimana Gajinya Ya Iya Jadi Bagaimana Supaya Ada Kenaikan Golongan Ya cobalah Buktikan Dengan Prestasi Allah Maha Mengetahui Akan Dinaikan Tingkat Golongan Itu Simun Sebulan Terlum Juta Ya Ulan Mana Ini Jadi Lima Juta Kan Begitu Persalah Nah Kalau Kemen Tidak Berprestasi Dasarnya Apa Kemudian Ada Lagi Orang Yang Tidak Usah Menjemput Uang Tapi Uang Itu Akan Dihantarkan Dan Itu Biasanya Pejabat Tinggi Di Pemda Itu Bu Kalau Akhir Bulan Orang Ngantri Di Teller Di BJB Bawa Perol Bawa KTP Ngantri Kadang-kadang Seharian Ngantrinya Betul Nggak Betul Tapi Bupati Ngantri Nggak Ngantri Nggak Nggak Gimana Dianterin Bu Bu Nina Manga Bo Ditawis Bo Manga Sudah Tangan Yang Berterima Kasih Yang Ngantrin Duitnya Di Alam Dunia Terjadi Seperti Itu Di Alam Ruhannya Juga Sama Bu Malaikat Mengatarkan Uang Kepadamu Setelah Kau Terima Malaikat Yang Berterima Kasih Kesebut Sunok Pengen Begitu Nggak Ya Kita Buktikan Dengan Dedikasi Kita Loyalitas Kita Etos Kerja Kita Yang Baik Kepada Allah Subhanahu Itu Soal Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hayat Kepada Kepada selamat menikmati